Ya kalau dari semua slang, sebetulnya gue paling ini sama bongki ya, karena bongki tuh selengean banget ya. Gue suka Imanez. Suka lo Imanez ya? Blues, rock and roll, pop, terus ya. Apa, Imanez tuh bisa ngasih reggae atau ska tanpa harus merah kuning hijau ya. Dulu kan gue nggak percaya diri sama cewek. Jadi pas gue dengerin lagu Harus Mau tuh kayak, aduh ini laki, keren banget sih. Yang gue suka dari part lagu Ting. Oke, sekali lagi. Lo harus mau, apapun yang terjadiin. Ini kita kenapa nyanyinya pandangan-pandangan jadi kayak mau nyatain. Jijit tau, lu jijit tau. Sekali lagi. Dari dulu hingga sekarang, gue pengen lo jadi pacar gue. Ya, ini dalam hitungan detik sampe nih, di bamisjuk dan kopi. Oh ini nih, bisa liat gak? Loni sejuk. Kita masuk. Om Sholeh udah sampe. Jadi gue udah telat juga nih janjinya. Janji jam puluh tiga puluh. Tapi karena gue di daerah macet. Dan gue siap-siap semuanya sendirian. Ke belakang ya pak? Oh iya. Oke. Markir dulu. Iya. Ini gue sebenarnya agak nekat sih. Untuk ketemu sama, ngobrol sama beliau ini. Karena memang dia kan kerjaannya nginterview orang. Kerjaannya ngobrol sama orang. Jadi... Seperti apa ya, kita liat aja. Oke. Kita ketemuin dia yuk. Mister. Sholeh. Sholehun. Tunggu, kita telpon dulu. Kurang mundur ya? Oh iya iya. Kurang kiri ya? Oke. Oke, benar. Udah rapi ya? Ya udah. Siap, thank you. Ya udah sampe nih. Di parkiran. Oh iya, gue udah di meja. Ada duduk. Oh iya, siap, siap, siap. Oke, oke, oke. Ada di luar kok, area luar. Oke, area luar. Iya, iya, iya. Oke. Oke, siap, siap, siap. Area luar. Ini kece ya tempatnya. Lihat deh. Dari rumah. Pretty boys. Dari rumah. Rumah di rumah sih. Eh, sorry. Eh, sorry ya. Santai, santai. Macet. Dan gue siap-siap sendiri. Tapi ini kayaknya terang ini. Tidak. Pesen dulu minum lah. Iya, gak. Pesen dulu. Santai, santai dulu. Ini tempat lo? Bukan, gue ini semacam brand ambasador gitu lah. Oh iya. Brand sejuk. Jadi gue kalau ada orang yang ajak ketemuan yaudah gue ajak. Pasti di sini? Iya, kemarin gue sama si Anda di sini. Oh iya, iya. Tumpah sama Anda di situ. Gue nonton itu. Iya, kalau ada orang yang misalnya yang ajak ketemuan, gue sejuk mana nih yaudah lah. Ini kan baru gue. Tinggal lihat deh. Boleh minta menunya, mbak? Ya, udah sampai nih. Gue siap-siap dulu deh ya. Nanti kita. Ngobrol-ngobrol. Kita kulik-kulik. Mulai nih. Oke. Li ketemu lagi nih. Udah sampai di Bami Sejuk dan Kopi ya? Iya. Sejuk Bami dan Kopi di Pejaten. Darah Pejaten. Jadi ada beberapa tempat ya? Ada ke-7 cabang. Aduh, busay. Ini cabang ke-7. Oh gitu. Oke. Jadi sesuai dengan pembicaraan tadi di jalan, gue macet-macetan udah sampai di sini. Dan ketemu seorang legendaris nih. Halo. Lebih legend lu lah. Enggak dong. Lu legendaris di bidangnya juga ya? Di bidangnya. Gila. Tapi mahir di semua bidang juga ya? Amin. Amin. Oke. Jadi gue udah punya niat lama sebenernya pengen ngobrol sama aku. Cuman baru kali ini kesempatan dan baru pede. Oh lah. Gue sebenernya nekat ini lah ya. Nekat gue pengen ngobrol sama aku. Kenapa mesti lu gak pede sih? Kan lu yang ini ya Pak? Lebih banyak pengalamannya. Enggak. Karena sebagai apa namanya? Kalau di belakang gitar gue pede lah. Tapi buat ngobrol, nanya-nanya, untuk jadi nginterview orang nanya gitu gue masih blepotan. Kan kalau yang diwawancara temen juga lu gak perlu takut. Nah itu yang enak. Nah santai aja harusnya. Karena yang lu wawancara kan temen-temen lu semua. Gak usahain. Kecuali lu wawancara tokoh baru gue juga yang manis. Itu lu ada grogi juga ya? Iya lah. Makanya yang gue wawancara di Youtube gue yang temen-temen gue aja. Iya bener. Paling enak gitu ya? Iya. Paling nyaman ya? Iya. Oke udah di RSGTV kali ini udah bareng sama Kang Soleh atau Soleh aja? Soleh aja lu lebih tua tau gila lu. Masa sih? Iya lah eh. Lu agum apa? 6 itu gue masih SMA. Oh yang bener lu. Gue tuh muka doang tua nyok. Iya. Muka doang yang tua. Umur tuh lebih-lebih tua lu. Berarti bener ya kalau dibilang sama orang tuh kalau musisi itu stuck di umur 25 aja kelihat looknya gitu. Iya. Lu tuh. Bener ya? Iya. Bahkan malah gue sebenarnya rambut gue botak ini lah. Makanya lu pake gitu. Pakai gue tuh pake taruh gitu. Lu udah ngisih gitar gue masih SMA aja. Masih SMA ya? Oke. Leh apa kabar Leh? Baik gue gak tau. Tos dulu udah lama nih kita. Gue inget banget waktu kita pernah ketemu, ini udah lama banget ya di Plaza Senayan. Iya. Gak tau lu inget apa enggak dan itu gue ketemu, eh Nyat. Wih gila ya sekarang lu yang keluar dari mulut lu itu adalah sekarang lu jadi metropolis ya? Oh. Priam metropolis apa? Iya metroseksual. Metroseksual. Iya. Iya. Soalnya dandanan lu kan keren-keren gitu mas-mas apa mas-mas yang inilah yang bukan rock'n'roll lah gitu. Iya bukan rock'n'roll. Iya pas gue bener loh gue inget tuh waktu itu kan lu soalnya image lu tuh di gue tuh rock'n'roll. Iya. Terus tiba-tiba kan ketemu lu hanya rapih gini. Iya jadi waktu itu gue masih punya, masih beristri kan seorang Jepang. Oh terus kenapa kalau dulu istri lu Jepang harus? Dia kan di agency. Gue ketemu sama kliennya dia yang pada saat itu gue disuruh bikin jingle untuk satu merk produk mobil. Nah waktu itu gue bilang, tapi lu pakaian gak bisa sembarangan ya ya rapihan dikit lah. Oh jadi itu cuma hari itu doang. Hari itu doang. Gue ketemu kan kantornya di belakang tuh. Jadi Plaza Senayan itu kan ada Sentra Senayan. Iya ada Sentra Senayan. Jadi gue ketemu di situ. Oh ambis meeting gitu. Meetingnya di situ. Kalau gak salah baru mau meeting, baru sampai lagi nunggu-nunggu geling-geling. Gue pikir emang lu waktu itu sehari-hari jadi begitu. Oh jadi rapih gini. Iya terus yaudah mau gak mau kan tuntutan klien dan kerjaan gitu yaudah lah. Oke siap gue berangkat nih. Oh itu tuh sehari doang emang? Sehari doang. Emang kita ketemunya pas hari itu aja? Iya kan gue ketemu di waktu hari dan jam yang salah gitu. Makanya kan gue pikir, wah udah berubah nih. Sudah tidak rock and roll lagi, sudah metroseksual lo. Gila. Tapi sehat ya kabar. Sehat, sehat. Gue liat kemarin baru jalan-jalan habis dari Amerika tuh. Iya lumayan lah. Banyak ya deh kan. Abis gara-gara kemarin Amerika. Kemarin banyak, sekarang tinggal dikit. Lalu kayak jalan-jalan. Gue kemarin, kenapa kepikiran pengen menguatkan gue untuk ngobrol sama lo. Setelah gue liat interview sama anda. Oh ya. Di sini juga nih, di spot ini. Di spot ini kan. Makanya pilih, ah sini aja nih bagus nih. Jadi gue berani. Ah. Dan Om Soleh ini bukan orangnya gak sombong loh. Langsung di respon. Hayuk! Waktunya. Kalau artis-artis lain tuh, belum tentu kan gitu. Ya mungkin mereka sibuk. Oh sibuk. Mungkin mereka sibuk. Kita harus apa? Berbaik sangka. Ya ya, berbaik sangka. Betul-betul. Plus, gue gak sibuk. Plus, gue kan tau rasanya orang pengen wawancara. Apa ya, gue ngerti lah. Yaudah lah. Gue mah kalau diminta wawancara-wawancara gini, ayo gitu. Plus kan lu gak alay channelnya. Enggak. Aturnal ya berarti. Iya. Gue beberapa kali nolak kalau yang YouTube-youtube. Artis kan ada banyak kan yang punya YouTube. Ada juga yang wawancara. Padahal dibayar itu. Oh iya. Maksud gue kalau. Gak usah lah gue bilang. Udah bilang aja. Gak ada kerjaan. Ada kerjaan padahal. Padahal gue males. Ngeliat channelnya yang apa sih. Iya. Iya, iya, iya. Nah. Yang gue pengen tau nih sebenernya gue banyak mau nanya nih lah. Banyak mau nanya. Tapi semoga yang gue mau tanya. Ingat dan semoga obrolan ini lancar. Hmm. Karena waktu gue liat di Vincent Desta. Gue belajar tuh. Katanya kalau lo mau interview orang ya udah lo dengerin aja. Ya iyalah kalau gak dengerin nanti lo gak tau mau nanya apa lagi. Iya makanya. Gitu. Nah, lo jadi awal kan karir wartawan-wartawan dulu ya. Iya. Rolling Stone. Iya. Sebelumnya kan gue di Tracks. Playboy. Oh Playboy ya. Playboy dulu ya. Pertama Tracks ya. Tracks, Playboy, Rolling Stone. Kita kan kenal pas gue Rolling Stone kan. Iya. Dan lo pernah gak sih interview band gue waktu di Kozy Republic? Oh iya itu dia. Gue yang bikin judulnya Republik Uye. Oh iya itu dia. Gue yang bikin judulnya Republik Uye. Itu kan si Rep... Uji Republike. Uji Republike. Iya 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 iya. Dan itu... Ya lumayan ya. Kok menurut lo gimana? Bagus. Gue suka Kozy Republic yang... Keren ya? Iya yang itu. Yang album pertama itu. Yang masih formatnya bener-bener ada ganek. Iya itu yang... Wah itu kan... Edmond. Ska, Reggae, Blues. Wah tampur kerek. Keren menurut gue itu. Dan itu album itu Ivan tuh. Iya produsernya. Produsernya tuh Ivan. Itu salah satu album lokal yang gue suka itu. Kalo didengerin lagi. Ape tahun gak apa-apa pun masih enak gitu. Asik. Republik Uye. Dan itu nih cek gue yang buat lo. Iya. Hah? Gue yang buat lo. Iya keren. Dan banyak lagu di aku-akuin buat... Dan anak-anak keluar gara-gara waktu itu. Iya itu dia. Begitu. Iya angga gue. Iya gitu lah. Oke. Berarti lo awal-awal di Trex dulu. Iya Trex. Gue ke Jakarta 2004 kan gue Trex. Awalnya memang dari mana? Kuliah aja gue lulus. Kuliah langsung kerja gue. Kuliah di? Unpad gue. Di Bandung. Oh lo di Bandung asli ya? Bandung kuliah dari Unpad. Langsung ke Trex. Terus Playboy terus Rolling Stone udah. Emang waktu kuliah ini apa? Jurusannya? Iya jurnalistik. Gue jurusan jurnalistik. Terus apa dari dulu juga gue suka nulisnya musik. Kalau tugas kuliah. Mata kuliah yang berhubungan dengan jurnalistik. Gue selalu topiknya musik, 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 musik. Biar gue siap begitu lulus pengen kerja di majalah musik. Tapi basicnya emang musik? Emang demen-demen musik? Iya gue demen doang. Oh demen doang. Tapi gue nggak bisa main gitar. Gue SMP belajar gitar nih ya. Gue SMP punya gitar kopong. Kan lu kalau mau belajar gitar harus di-stamp ya? Ya di-stamp ya. Karena ya kalau nggak nge-toon nggak enak kan? Halas. Gue nyetamp nggak bisa. Jadi pas gue belajar anjir kok nggak enak mulu gitaran gue. Kan dulu ada banyak buku-buku kan zaman dulu kan 90-an kan. Wah nggak enak gue. Jadi gue merasa gue nggak bakat kayaknya nih. Susah gitu mau belajar gitar tuh nggak enak kedengerannya. Tapi gue nggak bisa nyetamp. Di rumah nggak ada yang bisa nyetamin. Itu pertama. SMP itu. Gue SMP 91 sampai 94. SMA 94 sampai 97. Ya antara gue mulai belajar-belajar pengen belajar gitar tuh. Antara kelas 3 SMP sampai kelas 1 SMA lah. Gue pengen belajar di rumah tuh. Ya jadi 94-95 lah. Genjreng-genjreng. Aduh nggak enak. Kayak gue capek kan. Karena anjir gue nggak enak mulu. Nyetamp nggak bisa. Belajar gitar nggak bisa. Apa jadinya? Belajar gitar jadinya nggak enak. Udah gitu. Udah gitu. Nyampe kunci F. Kan gini ya. Ya gini. Sakit kan. Pegal udah gitu. Udah gitu. Kalau dari sini ke sini. Aduh. Kalau udah yang kuncinya aneh-aneh tuh. Yang ada apa. Cres. Apa gitu. Aduh. Kenapa kuncin nggak yang normal-normal aja tuh. Yang di depan gitu. Yang gini-gini. Gini tuh kan enak. Begitu belajar lagu. Anjir ada F-nya. Oh ada gini. Oh udah lagu capek. Tapi sempet rutin gitu. Pindahnya cepat gitu. Kan ada yang masih pindahnya. Nggak bisa. Nggak nyampe kesana. Dibilangin gue. Gitar gue falas mulu. Gue mau genjreng-genjreng. Kok nggak enak. Kan ada tuh cara-caranya temp. Kan tetep aja. Gue belum bisa. Tapi susah, masalah. Kalau jaman sekarang mungkin. Apa. Ada tuner. Ada alat digampang. Iya. Tuner gampang. Tinggal colokin. Pencet-pencet. Ke stem. Zaman dulu kan nggak ada alat stem. Gue ingat dulu tuh ya. Nggak punya garbut alat tuh kan. Iya. Kalau nyetem kan. Jadi gue. Nyetem tuh selalu nyocokin dari. Lagu. Oh bunyinya mainnya mana. Oh gue tebak. Oh ini bunyi sama ini. Gitu lah. Kan gue nggak usah berbakat itu. Hahaha. Jadi akhirnya gue. Karena tangan kapalan. Terus begini-begini capek. Ah udah lah. Gue pikir nggak usah lah. Belajar gitar. Biar aja orang lain yang jago gitar lah. Oh. Gue jago di. Gue. Gue dengerin aja lah. Gue. Gue pendengar aja lah. Oh berarti abis. Dari Bandung. Jakarta. Di Jakarta. 2004 gue. Kerja pertama. Itu masih bujang ya. Masih. Penikah 2011 kan. Oh nikah dur. Nah. Lo begitu Jakarta langsung masuk tracks. Apa memang. Udah ada panggilan? Jadi gue kan. Duka. Gue kan lulus 2004. Begitu mau lulus. Se. Seminggu sebelum wisuda. Dipanggil sama kakak kelas gue. Eh ini tracks. Lagi butuh. Wartawan nih. Lo mau nggak? Ya udah. Gue berangkat wawancara. Terus. Oh ya udah diterima. Ya udah. Gue begitu abis wisuda langsung. Kerja. Wih. Tapi memang untuk jadi seorang. Wartawan itu emang cita-cita. Atau memang. Karena nggak ada lain. Mungkin yang bisa gue kerjakan sih. Hahaha. Dulu gue cuma. Kayak gue bisa jadi wartawan. Gue bisa nulis. Yaudah lah. Gue jadi wartawan aja lah. Tapi itu nggak. Nggak gampang loh. Nulis. Ya tapi lebih susah main gitar sih. Hahaha. Lebih susah main gitar. Ya gue karena. Gue nggak bisa. Gue mau ngapain lagi. Yaudah lah. Ada tawaran kerja jadi wartawan. Yaudah lah. Gue suka nulis. Dan bisa nya itu. Yaudah gue kerja aja. Iya. Gue nggak ada cita-cita apa-apanya. Pengennya mah kan jadi kayak Iwan. Fals. Itu kan keren. Bisa nyanyi. Apa main gitar. Cuma kan gue tidak berbakat. Beneran fals kalau gue nyanyi. Hahaha. Udah lah. Gak usah lah. Jadi ya udahlah. Jadi wartawan aja. Oke. Terus begitu loh dari tracks. Itu ke. Playboy. Playboy. Iya. Kok bisa ke playboy itu gimana tuh? Jadi tracks itu kan. Apa playboy itu. Awalnya dari. Anak-anak tracks. Ada sembilan orang. Redaksi tracks yang tadinya. Mau minta dibikinin majalah musik. Ke Mas Erwin Arnada. Kita menghadap Mas Erwin. Mas cariin dong investor. Bikinin kita majalah musik lagi. Biar kita lebih bebas berkreasi. Manajemen yang disini. Gak ngerti ke apa. Gak bisa memenuhi. Hasrat kreativitas kita. Terus Mas Erwin. Mas Erwin kan udah kenal lama sama kita. Dari dia. Pokoknya kenal lama lah sama anak-anak. Tiba-tiba dia malah bilang. Mas Erwin tuh. Aku males kalo bikin majalah yang baru lagi. Capek gini gini. Dari nol lagi. Dia waktu itu udah gak. Udah gak berkecimbung di media. Dulu. Dia waktu itu udah jadi produser film lah. Dia bilang. Gue mau balik lagi ke media. Cetak. Balik lagi ke majalah. Kalo majalahnya ini nih. Playboy. Dia bilang gitu. Terus gue bilang lah. Mas orang kita pengen bikin majalah musik. Ya udah ya. Playboy aja ya. Nanti gue cariin ininya. Apa. Lisensinya. Gini gini gini. Seminggu. Setelah kita meeting itu. Tiba-tiba dia bilang. Gue udah dapet nih lisensinya. Jadi ya. Ya udah gitu aja. Ya udah. Gue gak tau apakah sebelumnya itu. Dia udah pernah ada yang. Udah pernah berniat mau. Terbitin Playboy. Atau beneran gara-gara kita. Terus dia punya ide. Ya udah lah. Terbitnya itu. Gue gak ngerti lah. Tapi intinya gitu. Seminggu setelah kita meeting. Mas Erwin bilang. Gue udah dapet nih lisensinya. Jadi ya kita. Terbit. Ya udah lah. Kita ke Playboy. Sembilan orang itu. Tapi tuh kalau gak salah. Sempet ini ya. Sempet kiss through juga tuh. Ya lumayan. Kan banyak yang gak suka. Iya. Gue sih suka leh. Gue sih suka leh. Oke. Terus. Begitu. Dari Playboy. Sempet jalan berapa lama ya. Dua tahun Playboy itu. Dari awal sampai bubar. Dua tahun. Kita sempat ada. Sebelas apa dua belas. Edisi gitu lah. Iya. Selama dua tahun itu. Karena kan kadang terbit sebulan sekali. Kadang dua bulan sekali. Gue beli terus tuh. Bagus. Gue beli terus tuh. Oh gitu. Dan. Kenapa ya berhentinya ya. Karena gara. Ya sebetulnya kan. Banyak faktor. Tekanan dari luar. Terus di dalam itu. Manajemennya. Karena baru mengelola majalah. Kaget kan. Ini dia belum pernah terbitin majalah. Profesional kayak gini nih. Majalah yang brand internasional. Segala macam faktor lah. Ownernya meninggal. Si bapaknya. Iya. Bapak yang punya perusahaan ini meninggal. Jadi. Pas begitu ke anaknya. Mungkin dia. Gak bisa menjalankan perusahaan. Atau mungkin duitnya merasa. Oh ini mah. Udah lah. Buat apa. Dari luar-luar ramai gini. Masih dipertahankan. Mungkin ya. Banyak faktor sebetulnya. Banyak faktor ya. Iya. Baru abis itu. Rolling to. Rolling Stone. Nah Rolling Stone itu kan juga. Majalah lisensi luar ya. Iya. Keren loh itu menurut gue. Iya. Emang majalah musik paling keren menurut gue. Di Indonesia ya. Iya. Yang pernah ada. Kalau gak salah Republik gue di. Iya. Di Rolling Stone juga tuh ya. Iya. Di Rolling Stone. Gue wawancara kan. Gue kasih bintang. Gede banyak kok kayaknya. Asik. Empat apa tiga setengah ya. Pokoknya gue kasih bagus kok. Karena beneran keren. Beneran keren. Iya. Sayang loh menurut gue. Gue baru nonton sekali kan. Kozy Republic tuh. Apa dua kali ya manggungnya. Dua kali kayaknya. Satu di Rolling Stone. Iya. Satu di acara Slankers Day. Oh iya 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 iya. Ya manggung kan. Ada Slankers Day sih yang di. Mana Cibubur apa di mana sih ada. Cibubur. Cimbang di Sintul apa Cibubur. Enggak yang Cibubur gue. Cibubur yang Cibubur. Yang Slankers Day pertama kalau gak salah. Iya betul. Iya itu kan ada Kozy Republic kan. Ya itulah. Masih harmonis ya. Masih harmonis. Dan masih enak. Dan kayak ngerasa oh ini ben. Dan gue ben banget gitu. Iya. Terus. Abis dari. Nah. Abis dari Rolling Stone. Mulai tuh stand up comedian. Iya kan. Gue di. 2011 gue stand up tuh. 2011 ya. Iya. Pas lagi masih di Rolling Stone. Di akhir-akhir gue Rolling Stone. 2012 gue udah gak di Rolling Stone. Yaudah. Stand up aja. 2012. Setelah lo gak di Rolling Stone. Dan Rolling Stone tutup peket juga ya. Enggak. 2017 tutupnya dia. Oh tutupnya ya. Iya. Oh. Dia bertahan. 15 tahun lah. Dari 2000. Eh gak dari 2005. 12 tahun dia bertahan. Dan itu sempet ada. Adip gitu-gitu ya. Iya. Adip Ricky. Wendy. Gimana nih pengalaman jadi wartawan? Seru lah. Maksudnya buat orang yang pecinta musik. Iya. Kan rata-rata pecinta musik tuh. Banyak ya. Kesebagian besar kan pengen jadi musisi juga kan. Ngimpinya kan. Ketika dengerin lagu. Kesukaan lu. Oh gue pengen nih kayak mereka. Pasti ada lah. Bohong kalau pecinta musik gak ada keinginan buat jadi musisi. Gue rasa sebagian besar pecinta musik pernah terbesit cita-cita. Pengen jadi musisi. Gak termasuk gue kan. Ngayal pengen bisa nyanyi main gitar. Tapi ternyata kan tidak semua mimpi bisa terwujud. Iya. Ya jadi wartawan itu kayak. Oke lu gak tercapai jadi musisi. Jadi wartawan itu sama menyenangkannya. Karena kan lu bisa berteman dengan musisi. Iya bener-bener. Lu punya akses ke dunia yang lu cintai. Iya. Kalau jadi musisi kan. Ya kalau jadi penggemar. Se akrab-akrabnya penggemar sama band. Lu tuh tetep gak bisa masuk ke sisi-sisi yang. Sisi lebih dip. Iya. Lebih dip. Atau misalnya lu gak bisa masuk ke proses kreatifnya. Oh. Ben. Kalau lu penggemar. Misalnya kan gak ada tuh. Jarang tuh orang penggemar diajak. Eh sini. Lihat gue lagi rekaman. Jarang bang. Bener-bener. Tapi sama wartawan kan. Eh sini. Ini gue punya lagu baru sini. Atau. Malah diajak kan. Misalnya. Dikasih lihat dapurnya. Gitu. Banyak. Aksesnya jadi luah. Jadi. Itu. Hampir. Ya. Hampir mendekati impian jadi musisi. Karena. Oh ini tergantai. Ini nih sama nih sama. Menariknya nih. Lu ada di belakang panggung. Lu ada di dalam tenda. Apa. Artis. Kan sama aja kayak jadi musisi. Cuma bedanya lu wartawan. Kalau penggemar kan enggak. Penggemar kan. Ya. Berjarak gitu. Ada. Ada barikade. Ada gap ya. Iya. Seakrab-akrabnya penggemar sama. Idolanya. Tetap aja. Menurut gue. Itu. Statusnya masih. Penggemar. Beda kalau wartawan. Seenggak akrab-akrabnya. Beda. Ininya kan. Band tuh ketika didatengin wartawan. Masih ada. Oh didengerin. Maksudnya dikasih waktu lah. Khusus. Dan. Sebaliknya juga. Sebenernya musisi juga pengen banget di. Di. Akrab. Di akrabin sama wartawan. Supaya. Musiknya bisa di. Iya. Di kasih review. Iya. Maksudnya. Kalau jadi wartawan tuh kayak posisinya kan kayak. Sejajar ya. Timbal balik keuntungannya tuh sejajar gitu kan. Dan banyak juga kan. Yang wartawan tuh awalnya dari penggemar. Jadi. Musisi juga merasa. Oh dia emang. Ngedengerin lagu gua. Apresiasinya kan. Tinggi gitu. Ya. Jadi wartawan musik. Menyenangkan. Apa. Gua punya akses ke yang. Dunia yang gua cintai. Iya. Nonton konser muda. Terus. Dulunya cuma dengerin. Lagu. Apa. Lihat baca tulisan di kaset. Terus tiba-tiba bisa ngobrol sama orangnya. Bisa nanya-nanya. Apa. Yang. Lu pengen tanyain dari dulu kan. Bisa tahu cerita-cerita soal. Band lu. Apa yang lu cintain. Gitu. Dan. Dulu. Musisi itu. Setiap anak band. Di Jakarta ya. Gak tau ya. Pokoknya gua tau. Itu. Pokoknya pengen banget lu selalu diinterview sama Solez Hollywood. Oh lah. Iya. Karena menurut. Menurut waktu itu gua juga gitu. Iya. Karena. Siapa yang interview. Kalo. Warta. Dia ngaku wartawan dan wartawan yang biasa-biasa aja. Iya. Bahkan. Kita gak tau dari media mana. Ya kita kurang. Oke lah kita. Oke ya. Seneng gitu ya. Tapi kurang meng. Kurang. Aduh. Kayak musisi. Amai dia nih. Gitu. Itu. Beda rasanya kan. Walaupun gitu kan. Wih. Kita lihat wartawannya. Dimana nih. Uh. Olingstone. Oh disini. Disini. Gitu maja. Itu. Suatu kebanggaan buat. Musisi. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Alhamdulillah. Gue sempet juga nonton tuh di. Podcastnya. Vincent. Iya. Vincent. Lo. Danok itu. Sempet si Desta. Marah. Iya. Gara-gara kalau Betis. Gue bilang jelek. Kalau Betis. Dibilang jelek. Nah. Sebenernya. Berarti. Pengalaman lo. Di. Apa namanya. Di. Dimarahin. Gak di. Gak disukain gitu. Dibenci ya. Ya. Yang ngomong langsung sih. Baru si Desta ya. Gak tau yang lain ya. Yang ngomong langsung. Baru Desta sih. Hahaha. Tapi memang itu. Keluar dari. Apa yang lo. Ini. Iya kan. Gue mah sebetulnya. Cuma bilang. Ini gak bagus. Atau kan. Gue mah selalu. Bilang. Kalau yang namanya. Opini. Gak usah terlalu. Marah lu. Kalau menurut. Misalnya. Kok lu gak ngerti sih. Yaudah lu. Gak ada bener salah. Dalam opini. Iya. Beda misalnya. Dengan kita ngomongin fakta. Misalnya kalau. Oh. Renold Avandi. Lahir tanggal segini. Segini. Terus gue salah. Baru lu marah. Eh. Gue gak. Tengah lahir gue bukan gini. Kalau misalnya gue bilang. Oh. Reno Avandi. Gitaris yang. Tidak bagus. Itu kan opini. Ah. Opini. Iya. Mungkin menurut gue gak bagus. Tapi kalau misalnya. Orang yang bisa aja. Iya. Jadi sebetulnya. Prinsip gue. Yaudah. Kalau emang menurut. Gue gak bagus. Kalau. Tapi menurut lu bagus. Kalau lu gak. Kalau lu gak terima argumen gue. Ya gak apa-apa. Silahkan. Gak usah. Gak usah. Gak usah. Gak usah juga. Kalau memperdebatkan. Memperdebatkan. Opini. Iya. Opini. Iya. Kita bilang sesuatu bagus atau. Enggak itu kan susah. Enggak ada ujungnya. Iya. Benar. Iya. Jangankan musik. Bilang orang cakep aja. Kan beda-beda. Enggak gak cakep. Biasa aja gitu kan. Susah. Beda kalau misalnya kita. Fakta. Ya kalau memang ngomongin teknis kan. Misalnya. Oh ini. Soundnya gak bagus. Bagus itu kan bisa diperdebat. Bisa jelas. Ukurannya kan. Ukurannya. Iya. Tapi iya memang benar juga sih. Karena. Si musisi juga begitu di review bagus. Ya dia senang kan. Iya. Otomatis senang. Tapi kalau begitu gak bagus. Enggak. Dia gak ngerti lagu kita. Iya. Semua orang gue rasa. Iya. Gitu. Ya gue juga. Kalau ada yang bilang gue. Ini suka. Tapi yaudahlah. Udah lah. Capek. Itu salah satu suka duka kali ya. Iya. Jadi. Wartawan musik. Iya. Paling beratnya itu sih. Memberi penilaian emang. Iya. Susah emang gue akuin. Kalau lo menilai. Capek tau. Kalau nge-review tuh. Jangan dipikir wartawan gak capek. Capek. Capek ya. Maksudnya capek tuh nulis. Apalagi nulis dalam berapa baris. Menilai karya yang udah dikerjakan bertahun-tahun. Atau mungkin bisa lama banget. Gimana caranya lo menilai proses panjang. Seorang musisi atau satu band. Kita juga capek. Mikirin. Aduh gimana ini. Kalaupun itu. Kalau bagus mungkin lebih gampang. Kalau misalnya gak terlalu bagus. Kadang-kadang susah capeknya tuh. Aduh membahasakannya gimana nih. Ada gak sih kalau seandainya apa namanya. Seandainya musisi waktu jaman-jaman itu. Dia memang. Karena mungkin dia diproducerin sama. Apa namanya. Wah azan. Break dulu. Break dulu kita ya. Azan dulu. Oke. Terus. Berarti. Ada gak tuh ya. Zaman waktu dulu tuh. Mungkin dia memang didanai oleh produser. Dan musiknya biasa-biasa aja gitu. Bahkan cenderung gak biasa-biasa. Cuma minta pengen banget di interview sama lo. Kalau zaman di Rolling Stone gak ada ya. Gak ada ya. Gak bisa dibeli gitu. Kalau Rolling Stone ya. Di Rolling Stone itu murni selera pribadi. Maksudnya murni selera redaksi. Oh. Bukan kepentingan. Apa. Ada orang mau punya duit gede. Eh pasang. Paling kalaupun begitu iklan dia jatohnya. Oh jatohnya. Harus bayar. Iya. Jadi iklan aja. Yaudah lu pasang aja album lu. Bayar iklan album ini. Oh. Jadi kalau wawancara. Selama gua di track sama Rolling Stone gak pernah ada yang misalnya. Eh gua bayar dong buat di wawancara. Enggak. Supaya tulisan lu. Iya. Supaya lu nulis tentang lagu ini yang bagus. Enggak. Enggak. Jadi. Kalau misalnya di Rolling Stone tuh. Kalau kadang-kadang. Oh wawancara. Liputannya banyak halamannya. Itu pasti karena. Kita suka. Oh. Bukan karena dibayar. Kalau yang dibayar. Kalau misalnya mau ngebayar. Mereka. Akhirnya. Udah pasang iklan aja. Kalau lu punya duit mah. Jadi bukan. Jangan. Jangan bayar gua. Iya. Atau jangan bayar kita buat. Membikin. Lu jadi bagus atau enggak. Iya. Dan itulah ya. Yang ngebedain. Majalah Rolling Stone itu. Iya. Karena kan. Kalau misalnya. Gua gak suka nih. Terus dibayar. Kredibilitas dong. Iya bener. Albumnya perasaan. Biasa aja. Tapi kok. Kenapa lu. Puji-puji atau lu anget sih. Tapi kalau misalnya ternyata. Ini kenapa lu. Kasih. Porsi gede banget sih. Liputannya perasaan. Biasa aja. Tapi kan kalau guanya. Atau kita hanya merasa ini bagus. Kan kita gak peduli ya. Terserah lu. Kalau menurut lu gak bagus. Tapi menurut kita ini bagus. Iya. Perlu dapat perhatian lebih gitu. Berarti emang. Rolling Stone itu. Majalah yang emang. Bener-bener. Berkualitas. Dan sisi itunya ya. Iya. Kredibilitas ya lah. Kredibilitas ya. Gua pernah nulis. Ben. Gua kasih banyak. Apa tuh. Liputannya. Terus tiba-tiba. Manajer yang mau ngasih duit. Gua bilang. Enggak. Gua gak berharap apa-apa. Ini dia kayak. Enggak ini. Terima kasih. Enggak. Gua nulis karena suka. Udah. Enggak usah lu bayar gua. Enggak usah lu ada tanda terima kasih. Ada tuh manajer yang. Enggak papa. Ini kita makasih banget. Udah dikasih liputan. Banyak. Enggak. Jangan lah. Orang gua nulis karena gua suka. Bukan karena. Emang abu menurut gua bagus gitu. Iya. Dan ini kan waktu itu gua bikin. Ya pokoknya ya. Buat tulisan panjang. Memang ben lu pelayak. Masuk cerita ini. Apa tulisan panjang ini. Iya. Jadi bukan karena gua. Berharap dikasih duit atau apa. Gua bilang. Enggak usah. Emang waktu jaman di Rolling Stone gaji gede ya. Dibandingkan wartawan lain. Relatif lebih gede. Oh. Ya. Tapi kalau dibandingin sama. Misalnya. Karyawan bank. Atau apa. Tetep aja gaji wartawan. Ya. Se. Memang sedikit lebih. Sejahtera dibandingkan media lain. Gitu lah. Bisa dibilang lah. Dibayar dengan layak. Dibayar dengan layak ya. Iya. Karena majalahnya juga. Iya. Karena waktu itu manajemennya memang peduli sama kesejahteraan karyawan. Jadi dia. Oke. Kita gaji lu. Dengan baik lah. Jadi. Cukuplah. Walaupun enggak yang bisa foya-foya. Tapi. Lebih dari cukup. Dibandingkan gua. Dikerja di berapa. Berapa. Dua majalah sebelumnya gitu. Tapi waktu di track tau musik juga. Ngomongin soal musik juga. Iya. Rumunnya musik ya. Kalau track kan karena majalah musik. Jadi. Musik dan yang lain-lain. Biasanya gitu. Jadi. Porsi musiknya memang gede. Lebih banyak. Porsi musik dibandingin. Iya. Kalau enggak salah kan ada kesehatan. Ya ada lah macam-macam. Ada film. Ada apa. Ada apa gitu ya. Oke. Nah. Dari. Semua musisi yang udah lo interview. Siapa yang menurut lu yang paling asik? Kalau menurut gua yang asik dari sisi satu kesatuan band ya. Itu Cang Cuters. Oh iya kenapa? Karena mereka berlima. Tapi ketika dibawancara nggak ada satu orang yang lebih menonjol daripada yang lain. Oh. Gua tanya satu pertanyaan nanti si Trianya ngomong. Nanti tau-tau Kibil. Tau-tau Dipa. Tau-tau Eric. Tau-tau Alda. Jadi nggak terlihat mana yang lebih dominan. Oke. Lu pasti kan tau deh. Rata-rata di setiap band. Misalnya dari lima ada satu yang dominan. Atau dua yang nggak pleader. Atau misalnya yang lain. Udah lah dia aja yang ngomong. Toh gua udah terwakili gitu. Yang lain merasa. Hah capek gua mah males gitu. Atau. Ah itu mah Porsidian. Cicang Cuters tuh nggak. Lima-limanya sama. Kelihatan. Pas dikasih pertanyaan. Wah nyamber aja. Tek-tek-tek-tek. Nggak ada yang nunggu. Sini jawab apa. Atau. Oh ini mah bagian sini. Enggak. Jadi mereka. Ketika ditanya pertanyaan buat band. Yang ngejawab semuanya. Semuanya. Nggak merasa. Ini mah bagian. Ini dah yang jawab. Bagian sini. Enggak. Jadi. Rata. Tok-tok-tok-tok-tok. Di semua. Iya. Di semua band kan rata-rata gitu. Ah udah lah. Ini lah. Dia yang. Udah jawab. Udah gua diem aja gitu. Kalau Cang Cuters enggak. Sebagai sebuah. Satu kesatuan. Satu unit band. Rata itu. Apa. Posisinya ya. Kelihatan gitu. Dari cara. Mereka menjawab. Kelihatan. Enggak. Meskipun mungkin ada lidernya diantara mereka. Tapi. Ketika wawancara. Posisi mereka sama. Mau lu drummer. Mau lu basis. Mau lu gitaris. Mau lu vokalis. Sama. Lu. Tidak ada yang. Lebih berhak menjawab kasanya. Jadi semua sama. Punya. Punya posisi tawar yang sama. Ketika menjawab. Dan mau ngejawab gitu. Dan kelihatan ya. Kalau dari situ. Berarti ini band solid ya. Iya. Kelihatan loh. Ini emang. Enggak. Enggak nunggu orang lain jawab apa gitu. Ya jawab aja. Enggak ragu-ragu. Gua mau ngomong-ngomong aja. Kadang-kadang kan. Lu pasti merasakan. Lu udah banyak band. Pasti ngerasain. Ada momen-momen. Ah ini mah jawab. Si ini aja yang jawab lah gitu. Iya bener. Porsi ini mah jangan gue yang jawab lah gitu. Enggak enak. Takut salah ngomong atau gimana gitu. Nah ini mah enggak. Si Cang Cuters mah. Ya udah. Jawab-jawab aja. Enggak mikirin. Takut salah ngomong atau. Tidak merasa. Ini bukan porsi gua enggak. Ketika itu pertanyaan menyangkut band. Semua merasa. Berhak dan. Bisa menjawabnya. Tanpa ragu gitu. Oke. Terus. Gua ngeliat tuh leh. Gua kan mah. Lalu. Nongol tuh di feed feed lo tuh. Hehehe. Prediksi. Iya ya. Tuh prediksi tuh sebenernya apa sih leh? Kumpulan apa sih? Prediksi. Prediksi itu. Awalnya. Grup WhatsApp doang. Awalnya si Andre. Andre Taulani. Satu Jumat. Dia lagi Jumatan. Ketemu Ronald. Hmm. Pas Jumatan. Dia bilang ke si Ronald. Nah gua pengen motoran besok Sabtu. Motoran yuk. Ajak Ronald. Hayuk. Tapi masa berdua doang. Nah akhirnya. Yaudah ajakin lah. Siapa yang. Temen lu gitu. Pokoknya kita ajakin siapa ya. Buat motoran Sabtu besok. Yaudah lah. Diajakin lah yang deket-deket Bintaro dan sekitarnya. Ada Bintaro dan Jakarta Selatan. Hmm. Diajakin lah. Awalnya gua. Ada Gading. Tora. Siapa lagi. Omes kalau nggak salah. Yang awalnya itu cuma bernem apa bertujuh gitu. Nah. Motoran lah kita Sabtu. Terus si Andre yang nulis nama grupnya prediksi. Karena ini masih prediksi. Besok tuh jadi atau nggak motoran. Oh gitu. Iya. Jadi dia yang nulis grup. Grup WhatsApp itu si Andre yang nulis prediksi. Alasannya ya ini masih prediksi. Buat besok. Jadi atau. Jadi atau tidak motorannya masih bersifat prediksi. Iya. Bikinlah prediksi. Sampai akhirnya jadi tuh. Motoran. Terus. Mulai. Seiring berjalannya waktu makin lama. Makin makin banyak anggotanya. Dari awalnya tujuh apa enam. Tiba-tiba. Nambah satu. Nambah satu. Nambah satu. Nambah satu. Sampai akhirnya jadi tiga belas orang. Banyak banget. Ya. Lumayan. Tiga belas. Terus kita. Motoran ke Bali. Waktu itu si Andre. Ayo kita motoran ke Bali yuk. Maksudnya bukan motoran ke Bali. Motoran di Bali. Wah. Kalau motoran ke Bali. Dari Jakarta ke Bali. Dari Jakarta ke Bali. Naik motor. Kalau ini motoran di Bali. Si Andre ngajak ini. Udah yuk. Kita motoran. Ya udah. Motoran di Bali. Sejak. Pas ke Bali itu. Si Andre ngajak asisten. Asistennya bawa GoPro. Direkam-rekamin sama dia. Nama si Andre iseng. Di upload. Ke Taulani TV. Terus. Kenapa itu jadi. Ramai dan viral. Pas kita pertama ke Bali. Si Vincent iseng. Ayo kita bikin yel-yel ya. Bikin yel-yel. Terus pas direkam. Ada yel-yelnya. Dikit-dikit kita yel-yel. Dikit-dikit kita yel-yel. Selama tiga hari itu. Kita selalu yel-yel. Nah di videonya itu selalu ada yel-yel. Sampai akhirnya orang. Suka dengan itu. Pas itu tayang vlognya. Langsung naik. Prediksi, 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 prediksi. Iya gue liat ini unik. Apa yang memang harus masuk situ. Harus punya motor? Enggak juga. Ada juga yang gak punya. Maksudnya. Enggak melulu harus punya motor. Oh. Ya itu mah asal kenal aja. Maksudnya. Enggak kenal dan asik aja. Iya. Asal kenal dan dianggap Desta boleh. Karena Desta yang nentuin. Awalnya kan. Si ini mau masuk boleh enggak? Enggak usah. Si ini masuk. Ya udah boleh. Desta yang nentuin. Jadi kalau kita sebagai komisi disiplin. Jadi desa punya andil di situ. Punya kuasa dia. Punya kuasa. Andre mungkin ketua. Tapi Desta itu penentu. Oh. Penentu misalnya. Ini dulu gitu. Si ini boleh masuk gak? Boleh asik tuh pas. Sampai akhirnya udah 13 gak usah nambah. Tapi desa tuh pribadi yang unik ya. Kalau gue bilang. Iya. Dia. Emang gitu aja. Maksudnya emang. Ya. Dia kadang-kadang terlihat tidak bersahabat ya. Tapi sebenernya bahaya orang. Oh baik orang. Gayanya aja judas. Oke. Tapi sebetulnya. Pribadi yang ini. Apa. Baik. Ya kan yang gue bilang di. Itu. Di vlog itu. Dia meskipun. Sejudis-judisnya dia. Mau ngajakin ke vlog. Dia yang masap. Japri. Oh. Bukan lewat. Produsernya ngubungin gue. Ini dia yang. Lek. Ko finish ya. Ya dia. Maksud gue. Itu menurut gue. Sebuah gesture yang. Baik. Apa. Menunjukkan bahwa. Lu. Lu sama temen beneran temen. Hmm. Soalnya ada beberapa temen gue yang punya. Youtube. Lah yang ngubungin malah. Produsernya dia. Ke manajer gue. Nah kan lu kenal sama gue. Hmm. Kenapa gak lu asap gue aja. Maksud gue. Gue lebih menghargai. Kalau. Kalau lu merasa. Gue temen lu. Atau lu. Kan gue merasa akrab ya. Tapi ternyata kok. Kenapa. Lu perlakunya kayak gitu. Kenapa lu mesti lewat manajer atau apa. Kecuali kita gak terlalu akrab. Misalnya jarang ketemu. Atau jarang ngobrol. Wajar lah. Manager nanya. Apa. Dari produser dia. Nanya ke manajer gue. Karena kan gak akrab. Karena gak akrab. Kalau akrab. Masih itu ya tanya aja kan. Maksud gue. Kenapa. Kan temen. Kalau sama temen dekat kan. Tanya aja. Eh mau gak loh. Ke YouTube gue gini. Si Desa tuh begitu. Meskipun dia udah punya anak buah. Dia. Eh mau ya ke Vindes ya. Yaudah ya tanggal belum. Soalnya gue ada. Temen yang gue pikir akrab. Kenapa lu. Mau pakai SOP itu ya. Iya. Kan kita perasaan temenan. Maksud gue gak. Gak usah gitu lah. Jadi kan gue. Malah males. Kenapa lu gak ini. Kenapa lu gak nanya langsung. Dan inilah enaknya Om Sole nih. Jadi dia. Juga begitu. Begitu gue SMS. Uh ini orang. Masih menganggap gue teman. Iya. Masih menganggap gue. Hehehe. Begitulah saudara-saudara. Jadi. Hehehe. Nah. Terus lah ya. Kalau lu liat ya. Kan lu. Banyak tuh. Kalau gue liat. Lu interview. Interview. Eh. Musisi-musisi. Dan salah satunya adalah. Musisi-musisi. Miripotot. Iya. Siapa aja tuh. Musisi. Kotot yang udah lu interview. Eh. Kalau buat. Youtube gue ya. Kalau buat Youtube gue tuh. Bim Bim Kaka. Indra Bongki. Pak yang belum nih. Oh. Pak yang belum. Gue lagi kapan. Pas sebelum pandemi. Gue whatsapp. Pak. Ayo dong. Gue mau wawancar apa. Iya ayo. Tapi kayaknya dia di Bali ya. Iya di Bali. Sekarang dia di Bali kan. Sekarang dia di Bali. Makin susah kan. Ya itu. Iya. Apa. Si. Anda. Terus. Bunga. Gue. Bunga. Terus. Kenapa jadi bunga 2021. Hahaha. Ya. Mungkin dia mau jadi ada. Mungkin. Biar beda kali dengan bunga asli ya. Ya. Si. Siapa lagi ya. Iya. Kalau potlot yang pentolan-pentolannya relatif. Pentolannya relatif. Udah semua. Boris and Jet. Udah flowers. Udah kan. Dan menurut lo ya. Apa. Apa yang ada di gambaran. Apa yang benak lo terhadap musisi potlot. Keren. 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 Orang-orang yang jujur ya. Menurut gue ya. Jadi orang-orang yang memang bermusik tuh. Bukan buat popularitas atau duit. Iya. Gue merasakan kejujuran gitu. Jadi. Ya. Regali benang merahnya ya. Musiknya apapun yang dihasilkan dari potlot. Itu menurut gue. Ya terselah itu jadi laku atau enggak. Tapi gue merasakan memang kejujuran. Bukan. Ya plus kan. Kalian zaman dulu. Mana kebayang bakal terkenal. Apa. Bakal jadi artis. Atau jadi idola. Dari main musik kan. Jadi menurut gue masih. Jujur gitu. Pengen. Pengen berkarya. Ya. Bukan. Kalau. Mungkin kalau zaman sekarang ada. Ada. Ketika anak bermain band kan. Ada sedikit cita-cita pengen jadi terkenal. Atau apa. Tapi gue rasa zaman dulu dulu emang. Ngebayang bakal jadi terkenal juga. Kan kayaknya. Mungkin ada. Tapi kan kayaknya enggak yakin juga lah. Bisa. Kita dulu nyari tongkrongan sebenernya. Iya kan. Iya. Di tongkrongan sebenernya. Dan menurut gue apa ya. Soul-nya tuh. Apa. Anak-anak potlot tuh kerasa. Soul-nya gitu. Main musik tuh. Ada. Soul-nya asik gitu. Asik. Kerasa. Apa. Enggak ini apa. Tidak pretensius lah. Kasar. Kebahasa itunya. Enggak ada pretensi apa-apa pengen. Apa ini gue nih. Enggak. Ya memang. Pengen. Ya ekspresi aja. Pengen berekspresi aja. Kalau kata gue ya. Di produk potlot nih. Produk potlot. Dari sekian banyak musisi tuh. Anak-anak yang main musik. Siapa yang paling lo fans lah. Atau yang paling lo. Ngebuat lo. Jadi. Ya kalau dari semua. Seleng. Sebetulnya gue paling. Ini sama bongki ya. Karena bongki tuh. Selengean banget ya. Menurut gue ini orang tuh. Paling unik ya. Di antara semua. Ya gue udah ngobrol sama. Segala macem ya. Ama. Didit. Ama. Apa. Ya pokoknya sama. Anak-anak potlot. Menurut gue di antara semua anak potlot. Yang paling planet itu. Bongki ya. Iya. Menurut gue gitu enggak? Iya. Gitu emang planet banget. Gue wawancara dia. Soalnya gak ngerti. Dia ngomong apa. Iya emang. Muter-muter enggak? Gila lagi tuh bong. Kalau lu ngobrol sama dia. Muter-muter enggak? Iya muter-muter. Kayak terlalu. Iya. Iya kan kayak. Wah banyak banget yang ada di kepala dia. Sama anak-anak juga pada ngomong itu Pak. Bongki lah. Pokoknya lah. Ini bengkeroknya. Iya ya. Apa gue doang yang. Maksudnya kan. Gue gak nongkrong. Iya emang bener. Gak nongkrong sama dia. Tapi pas. Anaknya asik banget ya. Maksudnya. Selengean. Sebener-bener. Apa selengeannya tuh. Dari. Bongki. Yang kalau ngobrol. Lanjut. Bener-bener kemana-mana. Apa. Ini. Kalau dia bilang. Orbitnya. Keluar-keluar. Kalau kata Pak. Iya. Iya. Maksud gue. Gue paling. Ini sih. Sama Bongki ya. Menurut gue paling. Ini orang. Ajaib. Iya. Kalau yang lain kan. Keren-keren kan. Maksud gue. Rata-rata kan. Dari potot. Gak ada yang gak keren ya. Keren dari sisi tongkrongan. Maksudnya dari sisi. Dari sisi. Maksudnya dari sisi. Secara visual tuh. Anak-anak potot. Menurut gue keren-keren. Karena rock and roll banget kan. Gayanya kan. Lu aja udah tua kan. Masih. Begini kan. Masih terlihat keren kan. Gak jadi emas-emas. Kecuali di PS doang tadi. Yang lu jadi emas-emas heteroseksual. Tapi maksud gue. Kelihatan. Kalau emang referensinya. Dari roots-nya dimana. Ampe tua pun gak ilang. DNA-nya ya. Iya. Lu. Lu perhatikan ya. Misalnya si Ganesh. Meskipun dia udah. Gak jadi musisi. Cuma jadi orang. Event. Tapi kelihatan. Ininya. Apa. Kayak. Roots-nya tuh. Apa. Iya. Pembawaannya tuh. Rasa. Oh ini orang. Memang. Referensinya. Sama. Gitu sama gue. Maksudnya. Sukanya. Roots-rootsnya disitu. Dan. Iya. Dan menurut gue. Ya itu. Anak-anak. Ya dari generasi itu ya. Dari generasi potlot itu. Asik. Maksudnya. Sampai tua pun gue liat kayak. Didit kan udah tua masih. Iya. Masih segitu. Mukanya masih mudanya gitu. Iya. Udah gitu kan. Apa. Kalau ngomong tuh. Ya gue ngobrol dengan. Anak-anak muda juga. Tapi. Kayaknya. Ya gak tau. Mungkin ini. Ketika ngobrol dengan orang-orang tua tuh. Ketika menyampaikan. Apa. Apa yang ada di kepala dia. Kenapa motivasi dia berkarya. Beda dengan motivasi anak-anak sekarang berkarya. Kayaknya ya. Soalnya gue gak ngobrol. Ya gue udah gak terlalu banyak ngobrol dengan anak sekarang sih. Tapi. Beda cara menyampaikan. Cara menyampaikan. Apa. Visi. Visi kepala. Ya. Cara menyampaikan isi kepala. Dari anak-anak yang tua itu. Dengan anak-anak sekarang beda. Kayak kerasa. Bahwa. Kalian tuh sudah menempuh perjalanan yang panjang banget. Terus kayak. Susah gitu. Susah. Iya. Emang susah hidupnya juga. Ini kan apa. Rustam. Apa segala. Kan kerasa gitu. Maksudnya. Ini. Apa. Tongrongannya tuh berat gitu kan. Apa. Keras ya. Keras sih memang. Keras kan. Kan kalian melewati. Generasi dimana. Putau. Apa. Era dimana Putau. Itu mudah kan. Kalau anak sekarang kan. Udah. Maksudnya. Udah tahu bahayanya kan. Kalau zaman dulu kan. Belum tahu bahayanya. Jadi. Anak-anak potlot yang selamat dari. Itu menurut gue. Survivor banget kan. Menurut lo. Pengaruhnya. Dari. 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 Dari apa ya namanya. Belantika musiknya. Iya. Dari. Warna musik di Indonesia. Pada saat itu. Potlot cukup berpengaruh gak sih. Oh iya dong. Bahwa kan banyak yang. Ya tiba-tiba kan. Pak yang ngisi. Gitar dimana. Indra ngisi. Dimana. Bongki dimana. Itu kan. Terus orang-orang pada pengen ke potlot. Kalau pengen. Berkarir di industri. Ya kan. Ya. Anang dari potlot. Iya. Banyak banget. Iya. Ya. Enggak. Enggak apa ya. Kayaknya enggak akan ada lagi tongkrongan yang kayak gitu ya. Meskipun sekarang banyak kan. Tongkrongan-tongkrongan anak-anak baru di Jakarta. Kayak misalnya ada grup apa. Misalnya kayak ada. Label-label kayak macam sun eater. Itu kan. Dari tongkrongan kan. Atau si berita angkasa. Iya. Menurut gue. Yang terjadi di potlot itu gak akan bisa diulangi lagi. Iya memang. Zaman dulu mah kalian kan benar-benar pengangguran gak tau mau ngapain kan. Pengangguran gak jelas. Iya. Kalau anak-anak sekarang gue rasa mereka lebih jelas visinya. Ketika nongkrong. Mau bikin apa-apa jelas. Oke kita nongkrong. Kita hasilkan sesuatu. Oke. Karyanya diapain ya. Yaudah kita distribusikan. Lebih pinter dan lebih. Lebih banyak. Medium buat mendistribusikan karyanya ya. Kalau zaman kalian kan pasti. Ini kita ngapain ya gini-ginian ya. Maksudnya. Ngeband-ngeband gini. Buat apa ya kan. Itu ada pengaruhnya sama digital. Iya. Zaman sekarang juga. Iya loh. Gampang lah. Dari. Sorry ini ada daun. Perhatian banget loh. Daripada ada daun gak pantas loh. Udah keren-keren ada daun disitu kan gimana loh. Berarti kita bisa ini dong. Namanya. LPP Merah ya. LPP Memar. LPP Memar. LPP Memar. Pilih-pilih teman sekamar. Itu gue sampe ngakak loh nonton itu. Iya. Iya gue bilang anjid emang ini beneran tongkrongan. Tapi emang lo deket ya dari. Amin anak-anak gitu ya. Engga semuanya juga sih. Engga maksudnya sama Alvin guys gitu. Biasa aja dulu juga. Engga terlalu akrab-akrab juga. Gue cuma akrab sama Ronald dulu tuh. Oh karena sama-sama. Sama-sama VKM 4. Gue akrab dari sesama kampus. Yang paling akrab sebenernya dari semua itu gue awalnya sama Ronald. Yang lain mah kenal gitu-gitu aja. Ama Andre juga kenal gitu-gitu aja. Karena pernah tampil jadi bintang tamu. Atau ya kenal karena pekerjaan. Belum jadi temen dulu mah. Yang beneran temen gue dulu tuh awalnya cuma Ronald. Yang memang temen lama ya. Yang memang udah gue anggap oh ibu temen. Paling sama Omes. Omes karena satu program. Udah gue menganggap temen. Yang lain emang awalnya biasa aja. Oh gitu. Iya. Tapi dengan adanya si prediksi itu jadi tambah deket ya. Lumayan. Walaupun ya tetep aja. Kayaknya kalau gue sekamara sama Desa gak akan bisa ngobrol. Desa lagi. Tapi dia satu bintang loh. Nama gue gue pisah juga. Atau. Hahaha. Balik lagi ke potlot leh. Balik lagi ke potlot. Nah. Gue pengen tau penilaian lo nih. Tentang. Musisi atau kualitas musik yang ada di potlot pada saat itu ya. Nah. Kalau kita balik ke Sleng nih. Hmm. Dari di Sleng itu. Dari album pertama. Iya. Sampai sekarang. Penilaian lo tuh bagaimana apa yang ada di benak lo. Kalau menurut gue kan orang suka memperdebatkan. Oh Sleng jadi gak bagus atau apa ya. Menurut gue bukan Sleng gak jadi bagus. Tapi menurut gue mereka bertransformasi lah. Berevolusi lah musiknya lah. Berevolusi. Ya ekspresi mereka yang sekarang beda dengan ekspresi mereka yang lima album pertama. Menurut gue kan. Beda ekspresi orang ketika muda dan ketika tua kan beda gak ya. Tapi menurut gue apa. Dari sisi industri. Sleng yang sekarang tuh bisa apa. Bertahan dengan perkembangan zaman loh. Maksudnya banyak band baru. Atau ini kan band udah tua itu gak ya kan. Iya. Apa. Mereka dengan band seumur itu masih bisa eksis dan masih bisa gede kan. Sesuatu yang bagus. Ya terlepas dari orang bilang wah albumnya jelek atau enggak. Kadang-kadang album jadi bagus tuh karena ketika kita mendengarkan ada pengalaman batin dibalik itu. Oh yang lo bilang. Iya. Pas album 1-5 yang ngedengerinnya kayak zaman gue masih remaja. Kan ada pengalaman apa menyertai album itu. Jadi merasa emang udah bagus albumnya. Merasa makin bagus karena oh dulu gue tumbuh dengan album itu. Dan sekarang ketika tua udah terlalu banyak pilihan. Jadi sudah gak relate lagi sama album-album itu. Itu yang lo apa? Dan apa? Iya. Memang ekspresinya beda. Bongki Indrapay dengan Abdi Ridho Ivan beda kan cara mengekspresikannya. Dan apa yang lo bilang ya Pak. Lagunya bisa jadi milik semua orang gitu. Iya. Apa sih istilah lo itu? Jadi milik pasar gitu. Iya. Tapi kalau pun ada satu yang gue sayangkan itu. Ini paling. Kalau dulu kan selalu liriknya bim-bim kakak bim-bim kakak kan. Kalau lo perhatiin kreditnya kan bim-bim kakak bim-bim kakak kayak Mick and Kid lah. Kalau di Rolling Stone. Belakangan kan antara kakak doang atau bim-bim doang. Udah jarang lagu yang diciptakan mereka berdua. Menurut gue ketika bim-bim kakak bikin lagu itu hasilnya bakal lebih bagus dibandingkan lagu bim-bim doang atau kakak doang. Terasa ya lebih kuat gitu secara lagu dan secara lirik gitu. Menurut gue yang kurang dari slang itu aja kayaknya jarang. Ya mungkin namanya juga udah berkeluarga ya. Emang repot ininya. Secara musikalitas yang lo demen tuh diantara sekian banyak album. Musikalitas. Secara sejujurnya ya. Ya nanya ke penggemar lama udah pasti 1-5 lah. 1-5 ya. Kalau nanya penggemar lama kan. Tapi memang. Gini loh kalau menurut gue ya. Yang secara musikalitas gini. 1-5. Slang masih ada. Kerasa meniru Rolling Stone nya. Tapi jadi sesuatu yang baru. Karena dicampur tangan dari berbagai personel. Iya. Tapi kita bisa merasakan kayak. Mawar merah kan sebenernya kan itu kayak. You better move on kan. Tema lagunya kan. You better move on. I know I can buy you diamond ring. Apa. Kan. Memang gue tak mampu balikan dia. Perhiasan. Kan sebetulnya cuma. Memfara perasakan lagu Rolling Stone. Dari. You better move on. Jadi Mawar merah. Terus. Kayak. Apa si. Ternyata yang gue baru tau belakangan. Kamu harus pulang kan. Bongki bilang. Itu dia ngambil dari ini. Apa. Beast of Burden. Oh iya 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 iya. Karena kata Bongki. 6M ini yang menurut gue keren dari 5 album ini. Jadi Bongki bilang. Beast of apa. Kenapa kamu harus pulang itu ngambil dari Beast of Burden. Dia mengambil inti carinya. Beast of Burden. Beban kan. Gue gak mau lu jadi beban. Dari tema besar beban. Diterjemahkan ke sesuatu yang lebih spesifik. Soal pacar yang gak mau pulang. Kalau ini pacar gak pulang pulang. Jadi beban buat lakinya. Oh gitu. Ya gue baru tau pas itu yang pulang dari. Rekaman BIP yang abu berangkat. Bongki cerita. Itu Beast of Burden tuh. Gue ngambilnya dari apa. Kamu harus pulang dari ini. Beast of Burden kita ngambilnya. Iya. Kan. Oh iya bener. Pas terlalu dipikir-pikir. Oh Beast of Burden. Beban. Beban. Makanya. Aku gak mau jadi. Disalahkan dicap jelek sama keluargamu kan. Oh jadi beban kan. Dan setelah didengerin. Memang. Tempo aku ketukan drumnya kan sama kan. Tak tak tak. Iya kan. I'll never be. Tak. Tak nah. Menurut gue yang keren tuh zaman dulu. Ketika kita mendengar kemiripan. Tapi enggak. Eh ini. Ini kayaknya niru dari sini. Enggak. Enggak niru. Cuma ngambil inti sari. Inti sari. Dijadikan sesuatu yang baru. Nah itu menurut gue kerennya kan. Ada Van Halen yang kerasa kan. Segala apa. Influencenya. Mereka itu. Mereka itu. Melebur. Menjadi sesuatu yang baru. Itu menurut gue. Kenapa musikalitas satu sampai lima keren tuh. Jadi dari. Dari segala macam pengaruh. Jadi yang baru. Tapi tidak terdengar menjiplak. Iya enggak. Jadi kan. Eh ini tuh sebenarnya ngambil dari ini. Kalau didengerin. Oh iya sama ya. Tapi jadi lagu yang beda. Kamu harus pulang kan. Enggak sama. Enggak langsung kita dengerin jadi. Ini beast of burden. Enggak. Iya. Mawar merah pun kan. Cuma yang ngerti aja. You better move on. Kalau didengerin. Oh iya. Ini sebenarnya. Moodnya sama. Tapi lagunya beda. Nah menurut gue. Kehebatan satu sampai lima tuh kayak gitu. Ngambil lagu orang. Tapi jadi sesuatu yang baru. Dan itu sah-sah aja ya. Sah aja. Kan selama tidak menjiplak ya. Selama tidak. Ya kan ini dia inspirasinya. Maksudnya. Keren nih. Tema lagunya jadi ini. Tapi dia dengan kerennya mengubah jadi sesuatu yang milik dia. Jadi. I'll never be your beast of burden. Jadi pacarku kamu harus pulang. Ayo kita pulang itu kan. Beda juga notasinya sebenarnya. Iya. Walaupun. Secara mood. Sama. Kalau kita setelah dipikir-pikir. Oh iya juga ya. Ambienisnya mirip. Apa. Mood lagunya tuh terus. Suasananya kalau di denger-dengerin. Ah iya. Ini mah beast of burden. Tapi enggak. Sama. Tapi kalau dipikir-pikir. Oh iya. Ini sama. Tapi. Benang merah. Iya. Benang merahnya sama. Benang merahnya ya. Iya. Menurut gue. Kehebatannya tuh. Album 1-5 kayak gitu. Kayak lu misalnya mau bikin jaket. Ah modelnya sama ini. Ada kancing, ada saku. Iya. Tapi tiba-tiba. Bahannya jadi beda. Warnanya jadi beda. Tapi kalau dilihat-lihat. Ini mah nih. Jacket ini. Iya. Cuma. Oh bahannya beda. Tapi ini ternyata. Apa. Ada sentuhan disini-sini. Tidak terlihat. Sama. Tapi sebenarnya. Dia dengan sadar mengambil dari model itu. Gitu kan. Itu menurut gue. Kenapa album 1-5 keren ya. Dan lo ngefans-nya di album. Sekian banyak album kayaknya tuh. Sah. Sebetulnya album yang berpengaruh dalam hidup gue. Itu album 7. Oh. Ketika gue di kuliah. Gue itu gue berkarya. Apa. Gue bikin majalah kampus. Oh majalah kampus. Waktu. Ya. Mulai. Mulai. Mulai gue menemukan jati diri ya. Kalau SMA kan gue gak tau mau ngapain. Ketika kuliah gue tuh udah mulai menemukan. Oh gue tuh suka nulis. Gue suka bikin media. Album yang. Salah satu album yang sering diputer. Pada saat gue dan teman-teman bikin majalah kampus itu. Salah satunya album Slang yang 7. Oh gitu. Jadi secara psikologis. Gue lebih banyak kenangan bersama album 7. Oh. Kalau album lain remaja-remaja gak terlalu ini lah. Maksudnya cuma ya gitu aja album. Minoritas paling kenangannya sama sinetron anak menteng. Oh gitu ya. Karena kan ada di anak menteng kan. Lagu-lagunya kan. Banyak album dari minor. Lagu dari minoritas kan. Anak menteng kan. Tapi secara psikologis. Album 7 itu yang ini. Yang apa. Punya kenangan banyak di hidup gue. Karena pas era itu gue sedang berkarya. Dan mulai menemukan jati diri gue. Oh gue senang media nih. Gue bikin sama teman-teman ngetik malem-malem. Bergadang. Ngedit. Awat majalah. Yang diputer salah satunya lagu. Apa album. Lagi 7. Eh lagi. Album 7. Satu album. Satu album semua. Iya. Dulu tuh album lokal yang sering menemani gue. Ketika era-era itu berkarya. Awal-awal berkarya. Album 7. Sama plastik dengarkan pada saat tenang. Oh iya. Dua-duanya saya kedelik banget kan. Iya. Menurut lah. Gua setuju tuh. Iya. Itu yang. 7 tuh kan saya kedelik banget kan. Iya. Terlepas dari bim-bim jangan menangis. Itu mirip banget. Apa. Full to cry. Full to cry. Tapi secara keseluruhan. Ini tuh bener-bener transisi. Jadi kayak. Kalau di album lo yang lagi sedih masih ada sisa-sisa. 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 Nuansa lamanya. Cuma bedanya ini tanpa keyboard dan. Tanpa. Ya. Bongkin rapai. Kerasa nih. Warna lo mulai masuk warna baru. Tapi kan ini masih. Ada nuansa-nuansa. Kenangan lama lah ya. Begitu 7. Selain jadi sesuatu yang berbeda. Oke. Langsung kayak bener-bener ditinggalin tuh. Yang. Satu sampai limanya bener-bener. Ilang. Kalau di lu masih ada kan. Masih ada. Ininya lah. Padahal di album ke 7 yang bim-bim jangan menangis itu. Sempet gue rekam tuh. Tapi. Eh. Lu gak ini. Tapi. Enggak. Enggak dikeluarin. Iya. Tapi kayaknya memang lebih cocok di. 7. Karena suatu album kan. Saya kedelik banget. Warnanya aja gitu. Taedai kan. Iya bener. Terus lagunya kan. Popis Lane Memory. Itu lagu-lagu giting semua kan. Maksudnya kan. Yang. Wah ini. Satu album kan udah gitu. Banyak slide gitar yang melayang-layang gitu. Dan. Menurut gue itu. Jadi. Pas. 7 itu penanda. Plus. Dia secara komersil kan bagus. Oh iya iya iya. 750 ribu kopi kalau gak salah waktu itu. Itu album seleng pertama yang laku banget kan. Hmm. Jadi menurut gue album 7 itu. Jadi penanda. Penanda bahwa era F13 bener-bener berakhir. Ditandai dengan personel baru semua udah lengkap. Udah. Udah resmi. Terus. Secara musik juga udah beda dari yang kemarin-kemarin. Bener-bener. Wah ini. Beda nih. Hmm. Tapi waktu itu ya. Di album ke-7 itu. Eee. Lo bilang saya kedilik. Dan itu menemani lo. Pada saat. Iya. Berkesan lah ya. Menemani lo di saat lo kerja. Atau segala macem. Lo terpengaruh gak sih. Dari musik itu apa. Kan ada orang tuh. Dengerin musik. Pengen mabok gitu. Pengen mabok. Ya teman-teman gue yang mabok. Hahaha. Guanya enggak. Lo sama sekali ya dari dulu. Gua enggak. Clean lo ya. Clean. Ya gua. Mereka. Apa. Segala macem lah ngebux. Gua gak ikutan. Oh. Nah. Karena gua. Apa kan. Yang selengker kan gua. Di tongkorongan ini. Gua bawa album baru seleng. Terus ternyata. Menurut mereka. Menurut mereka. Enak banget. Gua buat ngebux kan. Hahaha. Lagunya itu kan. Dari popis lain memory. Terus apa. Segala. Banyak yang melayang-layang kan. Iya. Makanya mereka merasa. Wah ini. Keren nih. Jadi mau mereka. Kalau gua putirin terus lagu seleng. Hahaha. Awalnya anak-anak itu. Yang tongkorongan gua tuh. Referensinya barat semua. Sebagian besar yang mereka dengarkan. Musik-musik barat. Nah gua doang. Yang dengerin seleng. Yang sama Iwan Fals. Sama geng Potnot. Hahaha. Jadi begitu gua. Apa. Bawa. Tujuh. Cocok sama mereka. Buat ngebux. Dan itu ngebikin lo. Selalu berdendang gak? Iya. Pokoknya. Ya apa. Setiap dengerin. Lagu. Lagu-lagu di album. Tujuh tuh. Kayak ada kenangan. Oh zaman dulu. Oh. Tetap matamu. Ingatkan. Itu albumnya. Oh ya. Oh ya. Popis Lane ya. Popis Lane. Itu yang paling. Menurut gua paling. Aku di bawah terbang. Wih. Soalnya bisa nyanyi ya. Kita tes nyanyi kayaknya ya. Jangan. Jangan. Kasian lu. Enggak kan itu. Lu. Interview segala macam. Musisi. Di tanah air. Bahkan musisi luar ada juga gak sih? Ada sedikit lah. Ada kan. Gue capek. Gue ngomong bahasa Inggris. Gue gak jago bahasa Inggris. Jadi kalau ngomong bahasa Inggris harus mikirnya dua kali. Berarti ke Amerika kemarin pakai bahasa apa tuh? Ya bahasa Inggris. Makanya capek kan. Udah keluar duit banyak. Capek kan. Berapa lama tuh ya kemarin? 17 hari. Wih lumayan ya. Ya lumayan. Ya gue emang dari dulu pengen salah satunya pengen ke New York. Banyak band yang gue suka dari situ. Makanya gue pengen ngeliat kotanya kayak gimana. Manoa ini dia kota yang melahirkan band-band idola gue. Dan Times Square termasuk tempat orang yang, eh tempat yang lo pengen kunjungin gue ya? Penasaran aja kalo Times Square. Yang lain mah kayak, kayak daerah Queens itu gue yang pengen banget waktu itu. Karena banyak band dari situ yang gue suka. Apa yang lo dapet lah dari perjalanan di sana? Yang didapet itu ya kenangan manis lah. Seneng lah. Jalan-jalan lah. Saya kayak gak seneng. Seneng sama ya gue ngeliat New York. Kan New York 2020-2022 aja yang di jaman yang katanya mereka udah secara ekonomi membaik. Masih kerasa kerasnya kota itu loh. Oh iya? Kota itu keras. Keluar bandara bau pesing. Oh. Terus kotor. Keras keliatan New York tuh. Gue kan dari LA ke New York. LA tuh rapi. Pokoknya kayak beneran kayak luar negeri lah. Keterlihat mewah atau jalanannya gede-gede kayak beda di Jakarta begitu ke New York. Bau, sampah, kotor. Proses kayak di film-film banget sebenernya? Iya. Yang asep-asep keluar dari gorong-gorong. Ada sih yang beneran. Itu bukan cuma adegan di film. Banyak lewat gorong-gorong ada asep keluar. Ambulan, mobil pemadam kebakaran, polisi. Seruninya kenceng banget. Beneran kayak di film-film. Oh. Pesupir taksi sembarangan. Sampai ketemu gangster-gangster gitu? Jangan, enggak, enggak, enggak. Oh enggak ketemu. Tapi ya gitu. Gue bisa memaklumi kenapa banyak benpang tahun segitu lahir di situ. Kotaknya keras. Keras ya. Kehidupannya susah zaman dulu. Kan kayaknya orang seniman-seniman itu ketika susah karyanya bagus-bagus ya. Iya bener. Iya, iya. Gue setuju itu. Ketika lu susah kayaknya entah mungkin karena enggak banyak yang dipikirkan atau mungkin karena pengen melampiaskan apa ya, amarah atau biar mencari kesenangan atau ya biar lupa sama masalah atau mungkin apa. Gue nggak ngerti ya kenapa seniman bagus-bagus ya. Itu kan kayak Ramon, terus Blondie gitu kan bagus-bagus dari situ. Dan itu ternyata gue kan apa dikasih tau tuh sama orang sana. Zaman dulu tahun 70-an di New York itu, orang keluar bandara, disambut polisi, dikasih flyer semua orang turis dari luar New York. Selebaran, dikasih selebaran sama polisi. Welcome to Fear City. Good luck, ada gambar malaikat maut yang gripper-gripper itu. Iya, iya, iya. Good luck, do not, apa banyak larangannya. Jangan jalan kaki sendirian kalau nggak perlu gini-gini. Jangan, jangan apa-jangan apa, tinggalin leave your valuables at home, apa-apa. Banyak banget larangan. Karena rawan New York tuh tahun segitu. Pas lo datang kemarin tuh masih juga digitin? Enggak, gue dikasih tau. Ini zaman dulu polisi ngasih ini nih, ke sini, ke New York. Makanya tahun 70-an banyak band-band punk yang bagus di situ. Karena kotanya sulit kan saat itu kan, kehidupannya keras. Jadi band-bandnya pun ekspresinya keren gitu. Maksudnya orang-orang ketika ya banyak, ya masih minim fasilitas mungkin. Terus ya hidup lagi susah, jadi. Berarti sama kayak di Jakarta juga kali ya? Iya, makanya. Iya, kan band-band yang bagus-bagus itu kan biasanya, ya Iwan Vals lagi muda kan waktu belum terlalu, apa, sejahtera. Bahwa ekspresinya kan beda. Orang kan seniman ketika sudah mapan, ekspresinya bakal berbeda dengan ketika zaman dia belum mapan atau masih berjuang ya. Nah itu pas gue liat kunyinya, wah tahun segini aja masih kerasa. Maka gue kerasnya ini, keras banget di kota, apalagi tahun 70-an. Iya bener-bener. Tapi sekarang udah berbeda banget ya, maksudnya udah jadi kota wisata lah ya? Iya, udah aman lah orang. Maksudnya udah nggak usah takut lu jalan kaki atau naik sabway atau apa. Nggak semenakutkan dulu gitu. Walaupun ada rasa takut nggak lu? Iya, gue, makanya gue nggak pernah pulang malem kan. Males juga kan kalau ini. Banyak juga ya. Gue liat di Instagram musisi-musisi Indonesia yang ke Amerika kayak David. Iya, David masih di Amerika nih sampai sekarang kayaknya nih. Banyak luin tadi ya. Enggak, maksudnya emang musisi, ada musisi kita yang tinggal di sana, atau memang mereka di sana datang hotel? Gue pikir ada yang nampung. Enggak. Ya, pakai duit sendiri aja. Siapa yang nampung gua? Siapa yang nampung gua? Iya kan lu banyak temennya lah ya. AirBnB yang nampung gua. Masa ada apa? Oke. Terus, ya menarik sih ya. Maksud gua, akhirnya gua juga bisa ngobrol sama lu dan lu. Kayaknya mau ngomong gitar kapan? Ini gua emang kesengaja mau bawa gitar ini, Dia pengen ngajak lu main gitar deh, pengen nyanyi. Gua nggak bisa nyanyi, nyot. Aduh. Ini challenge lah ya. Gua mau challenge lu, mau nggak lu? Challenge nyanyi lagu potot apa yang lu paling? Duh, gua dibilangin. Eh, kalau Imanes menurut lu bagaimana? Keren. Keren. Oh, gua suka Imanes. Suka lu Imanes ya? Apa album Anak Pantai itu salah satu album lokal yang gua suka. Oh. Dia kan bukan cuma reggae dan ska ya? Ada blues, rock and roll, pop, terus ya. Apa, Imanes tuh bisa ngasih reggae atau ska tanpa harus merah kuning hijau ya? Iya, benar. Iya, kayak lu lah, Koji Republic kan? Iya. Apa, reggae dan ska tapi tanpa harus melulu. Iya, tanpa harus gimba. Tanpa harus gimba. Iya, iya, Imanes tuh. Perpisahan kelas SMA. Eh, gua kelas 2, dia mangung di SMA gua, Imanes. Oh. Iya, gua. Kita masing-masing sama. Oh, ikan wakan ku hangus. Iya, benar, benar. Ku hangus di gondola anjing. Dan apa tuh tadi lo bilang lagu yang paling lo suka tuh tadi? Iya, salah satunya yang menurut gua suka tuh itu lagu yang harus mau. Oh, harus mau. Kalau itu, itu enak juga yang, apa sih, yang belum pasti. Oh, iya, belum pasti. Ombak di lautan. Tapi salah satu yang gua suka tuh ini, apa, yang menurut gua lagu percaya diri ya. Jadi dia nyata. Ya, tapi menurut gua itu maskulin. Maksudnya, laki-laki. Gua laki banget. Ya, percaya diri dah, intinya gitu. Intinya orang yang percaya diri. Dulu kan gua nggak percaya diri sama cewek. Oh, iya? Iya. Karena kan gua nggak punya duit. Jadi gua mau degetin cewek juga muka nggak ganteng. Main gitar nggak bisa. Gua nggak tahu keahlian gua apa. Terus, duit nggak punya. Jadi gua nggak percaya diri gua sama cewek. Gua mau degetin cewek nggak percaya. Tadi pas gua dengerin lagu Harus Mau tuh kayak, Aduh, ini laki. Keren banget sih. Maksudnya kok ini bisa sepercaya diri itu. Gua nggak punya kepercayaan diri. Padahal waktu itu anak-anak juga nggak punya duit tuh. Tapi kan bisa main gitar. Setidaknya kan lu terlihat keren. Maksudnya lu kere tapi lu keren. Kalau gua udah kere nggak keren. Coba apa yang mau dibanggakan? Lu kan mungkin juga kalian kan kere tapi keren. Kan masih bisa main kita. Lagu udah kere nggak keren. Jadi modal apa? Ganteng nggak. Jadi mau deketin cewek nggak berani. Makanya gua pas denger lagu Imanes yang Harus Mau tuh pede banget. Tapi Tuhan kan Maha Adil. Ya berarti lu sekarang udah dari perjalanan panjang wartawan yang cuman gajinya katanya. Ya cukup lah. Cukup. Ya Alhamdulillah. Alhamdulillah. Banyak kelebihan. Tapi salah satu lagu yang itu harus mau. Meskipun itu kan sebenarnya mirip sama lagu Phil Collins kan. Ya kan tau kan. Apa sih judulnya Phil Collins yang itu lah. Yang mirip banget tuh. Tapi itu menurut gua suka. Udah gitu ada yang. Yang gua suka dari part lagu itu yang. Oke. Sekali lagi. Oke. Gua suka. Karena ririknya udah cukup. Oke. Sekali lagi deh katanya. Oke. Sekali lagi. Oh. Gua mau challenge tanya weh. Dari dulu hingga sekarang. Gua pengen lo jadi pacar gue. Mestinya lo tau. Mestinya lo mau. Harus mau. Asih. Segala cara, segala-galanya. Gua lakukan untuk mendapatkan lo. Mestinya lo tau. Mestinya lo mau. Harus mau. Lo harus mau. Apapun yang terjadi. Lo harus mau. Apapun yang terjadi. Lo harus mau. Apapun yang terjadi. Ini kita kenapa nyanyinya pandang-pandangan. Jadi kayak mau nyatain. Hahaha. Jijit tau. Lu jijit tau. Eh. Kita nyanyi lagu gitu. Terus kita pandang-pandangan. Aduh. Iya. Bener-bener ya. Iya. Kita nggak ngeliat kamera ya. Iya. Oke. Sekali lagi. Dari dulu. Hingga sekarang. Gua pengen lo jadi pacar gue. Mestinya lo tau. Mestinya lo mau. Harus mau. Terserah. Gue lakukkan fog lo. YouTube. Mestinya lo tau. Lo harus mau. Apapun yang terjadi. Lo harus mau. Apapun yang terjadi Elo harus mau Apapun yang terjadi Elo harus mau Apapun yang terjadi Nah gitu kan Gak selalu pandang-pandangan banget Tadi itu bromance banget Kita kayak Anang dan Kade Keliat-liatan Bisa ada persepsi beda Iya Ini kita kan Tatapan penuh cinta gitu Lu harus Gila Gue berhasil Kayaknya gak sia-sia hari ini Menyenangkan loh Kapan lagi loh Gue ajaknya diiringin sama gitaris terkenal Dan kayaknya Di setiap kali wawancara lo Atau lo diinterview sama orang Gak pernah diajak nyanyi kan Gak, gak Oke Sekarang gue Baru kali ini gue mau diwawancarain Dan diajak nyanyi Terima kasih loh Sama-sama am soalnya Dan gue mau ngasih gift Apa itu? Mantap Jadi ini Udah kayak talk show beneran loh Pulang dikasih merchandise Bener loh Talk show-talk show Ciri-ciri talk show bergensi itu ketika Pulang narasumber dikasih merchandise Oh iya iya Alhamdulillah Alhamdulillah Ya walaupun Gue apa-apa seterba sendiri lah Karena gue belum kuat juga Bayar grup Gembel gue masih Gue juga sendiri Wawancara Santu Nah ini Kita kasih om soleh Cendramata Nah ini ada kacamata Cendramata Kayak yang lu pake ini? Ya ini satu produk juga nih Produk Ini produk lokal ya Oh ini brand yang sama ini? Brand yang sama Cuma karena kemarin Apa? Gue harus tau ukuran Iya gue kemarin nyari-nyari dulu itu Dimana resepnya Jadi gue Itu masih dibuatin tuh Oke Nah ini dia Gue harap Ini akan Sama antar framenya kayak gini nih Ini tipe-tipe yang gue suka emang Iya Yang begini-begini Makanya pas tadi gue liat anjay keren banget Kacamata lu Iya ini Yang kayak si Vincent juga pake kan Oh warnanya Lensanya Apa? Chromatic atau apa Iya iya Cepake dong leh Apa yang tau gue Tapi ini belum Ini Lensanya belum sesuai sama yang resep leh Gimana? Apa ini merknya? Carol Carol & Carol Jenny Terima kasih Carol & Jenny Louv Louv Sarang meo Tapi Bagus ya menurut gue Bagus? Tapi gue lebih suka yang ini sih Oh lo lebih suka yang ini? Iya Oh gitu? Minta langsung segera edit Yang itu aja tuh Gue Yang ini aja? Oh yaudah Coba 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 Ini emang andelannya Ini andelannya Pantes gak? Kayaknya lebih keren di lu sih Banget Enggak pantes banget Karena memang muka lo Ini hampir sama framenya kan? Iya Coba deh ngaca Harus di foto dulu baru gue kelihatan Kan ini gue minus ya Oh minus ya Jadi ini kan gak kelihatan Gue ngaca pun gak kelihatan Oh iya bener-bener Bener-bener Keren sih Keren sih Keren ya? Sama ini bedanya apa ya? Ini yang gak Framenya Apa lensanya Framenya ini kotak Ini bulat Dan ini hampir sama sama kayak Punya lo sih Tapi ini memang lebih tebel sih Framenya si ini kan? Iya Dan ini maksud gue Banyak kan yang Frame-frame gue sering beli Gue emang kacamata Iya Dan gue min plus juga Ya dan ini metroseksual Kayak lo dulu di itu ya Di PS Di PS Aduh Nah Mana yang lo suka? Gue lebih suka yang ini sih Keren sih Lebih suka yang ini ya? Oke Yang ini aja ya Boleh Boleh banget dong Belum dibikin kan? Belum Kan lensanya gue tinggal Kan lo baru kemarin ngasih itunya ke gue Iya Yang itu sih lebih keren Pas gue kasih Bang, tapi ini gak bisa dikirim Besok bang Lensanya Apalagi Lensanya apa Harus dibuat Iya Ini tebel ya? Tebel 6,5 gue Iya Tapi bagus ini framenya tuh Iya Ini jadilah gitu Ini bahannya titanium Gak karatan Terus dia engselnya 3 gitu Oh iya Yang biasa kan lo Ya udah sama yang bermerek lah Iya Bagus kok ini bahan Gitu Coba Kalau Ini gue jadi kayak Terlalu ganteng kayaknya Hahaha Sombong banget sih lo Sombong banget Hahaha Gitu Nanti kita foto buat thumbnail kayak gitu ya Oke Siap Oke Oke lah Terima kasih banyak ya Sama-sama nyet Gue udah banyak Maksud gue Sekian waktu lo sibuk Lebih sibuk dari gue Nanti ada wawancara Saya sama penyet juga ya Asli Di YouTube saya Hahaha Atur nun ya Kang ya Sama-sama Oh lo udah best lah Orang yang paling Orang yang sukses Amin Tapi gak sombong Amin Hahaha Semoga makin banyak rezekinya Amin Sama-sama ya penyet ya Semoga lancar terus penyet Akhirnya Oke Buat teman-teman RGTV Ini semoga Obrolan random gitu ya Banyak bermanfaat Dan menginspirasi lah Amin Buat orang banyak Amin Assalamualaikum Waalaikumsalam Peace 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 Amin 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 Amin